Halo kawan, masih tentang papi disini. Kita bercerita tentang sebuah kasus yang lumayan lucu juga. Karena pada saat itu datang ibu pemilik sapi menangis, kukup, takut, campur aduk. Mengatakan bahwa sapinya di rumah dalam keadaan amruk, gelimpang tiba-tiba. Manggil dokternya tidak bisa. Akhirnya ditekatkan untuk datang ke rumah dokternya. Ngebut dia sampai di rumah. Kita suruh pulang duluan dan kita pun menyusul. Mengalui persawan jalan pintas. Tiba di lokasi memang kita temui sapinya lagi ambruk, kecepit. Kandangnya sempit, atapnya pendek, musim panas juga. Dikasih makan kelobot jagung dan kurang minum. Akhirnya oke lah. Kita pasang papi. Kita tunggu responnya sampai 10 menit. Ya, 10 menit tanpa begitu. Kita pasang. Kita kasih ban. Kita kasih garam. Lalu kita aplikasikan suli. Itu dia. Aplikasikan suli. Habis itu kita tunggu. Kita lihat dan mulai kita hitung. Satu, dua, tiga, go. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia kawan. Papi suli sudah beraksi. Ingat kawan. Papi bukan semata-mata untuk tangani kembung. Papi juga bisa menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan stres. Merangsang respon syarat. Dan ujungnya adalah meningkatkan nafsu mata. Oke. Begitu. Banyak juga. Salam dari semuanya. Daaah.